Pansos atau Panjat Sosial adalah jalan pintas yang dilakukan seseorang untuk terkenal atau naik status sosial dengan menggunakan orang lain yang jauh lebih terkenal atau lebih tinggi status sosialnya. Lama tidak terdengar, Ray Utami dan Pablo Benua comeback menjadi buah bibir karena mencari sensasi dan dianggap melakukan Panjat Sosial melalui akun Youtube mereka. Cara yang dilakukan sederhana, mengomentari artis dan Youtuber terkenal untuk mendapat perhatian publik. Akun Youtuber pertama yang menjadi sasaran komentar berbau nyinyir mereka adalah akun Jurnal Risa yang memiliki subscriber lebih dari 2 juta. Bertemakan mistis, video Jurnal Risa hampir selalu menjadi trending topic di Youtube. Bukan mutil anak sih tapi kayak perempuan tapi dengan yang paling masih ada di lehernya dan kita gak bisa bantu. Melihat banyaknya penonton Jurnal Risa, Ray Utami dan Pablo Benua membuat video yang menyatakan bahwa Jurnal Risa merupakan kebohongan belakang. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Jurnal Risa itu adalah hal yang tidak sebenarnya tidak fakta dan cenderung bohong gitu loh. Apakah ini cuma sesajian belakang supaya kita ya ada tontonan lah ya malam Jumat ya gitu kan. Ya Jurnal Risa cenderung videonya ya tidak benar dan cenderung bohong gitu. Bang Pablo, Mbak Ray ngeculitin artis sesama Youtuber, tujuannya apa coba? Pansos. Pansos. Untuk? Untuk menaikkan subscriber, viewer dan adsense. Karena kita, dia ketawa ya kan. Itu menggambarkan dia menurut tawakan apa yang dikerjakannya sendiri loh. Belum lagi pakai tangannya di sini nih lihat nih, tangannya ditaruh di posisi ini nih. Berarti? Itu mengcover tuh, sebenarnya kamu gak nyaman juga ya untuk berada di situ ya? Ya nyaman, dibilang nyaman gak nyaman sih. Berarti terpaksa dong kalau kayak gitu? Terpaksa aja gitu. Terpaksa. Jadi gue ngelihat mereka-mereka ini, sebenarnya gue orangnya gak seneng ribut sama orang. Nah itu dia. Tapi gayanya mereka itu membuat gue itu, ayo dong ributin gue, ributin gue, makanya gue mau gitu. Kenapa gayanya mereka menstimulasi itu, kenapa? Ada hal-hal yang menurut gue gak sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Dan gue pelajari gitu. Jadi harus memaksa gue untuk ngomong gitu. Apa itu supranatural? Contoh yang paling kecil ya, ketika kita siang-siang ngelihat awan. Kita menganggap, oh ini awan kayaknya bentuknya kuda deh. Nanti tiba-tiba itu kebentuk tuh. Ada kuda, ada kakinya, ada ekornya dan sebagainya. Itu adalah kegiatannya supranatural sebenarnya. Cara kerja supranatural itu seperti itu. Dia meng-create ya? Iya dia meng-create. Artinya apa? Imajinasi. Tapi si awan itu akan ngikutin apa yang kreasi dari dia? Atau dia memainkan persepsi? Kita memainkan persepsi. Jadi nanti pada saat kita melihat sesuatu, kita akan mempunyai persepsi, oh ini kuda akhirnya yang kepalanya begini, oh iya iya itu kayak kepalanya gitu. Nah dia itu pada saat metafisik itu dia menceritakan sesuatu seolah-olah berdasarkan persepsinya dia. Persepsinya dia. Nah itulah yang gue sebut dengan imajinasi. Artinya pada saat kita melakukan hipnosis, mesmerism, magnetism, itu kita juga memainkan imajinasinya si korban. Pesai mengunggah video-video nyinyir tersebut, Ray Utami dan Pablo mendapat begitu banyak komentar negatif dari netizen. Terutama dari para fans jurnal Risa. Namun bukannya kapok, mereka justru mengklaim jika netizen yang membuli mereka adalah orang-orang musrik. Lalu apa sebenarnya yang membuat mereka nekat melakukan pansos atau panjat sosial? Dan soalnya begini, orang nonton si jurnal Risa tadi itu, itu udah cenderung musrik gitu loh. Banyak orang yang nonton dia, ujung-ujungnya percaya, meyakini bahwa jurnal Risa itu benar ada, hantu itu benar ada. Akhirnya ketakutan dan orang jadinya ya terhantui aja di hidupnya. Iya dan dia juga kan membangun cerita bahwa dia punya teman kecil namanya Peter Sukma Asi. Dan itu teman dari dunia gaib yang dia berteman sampai dia besar. Jadi awalnya dia kecil sampai berteman sampai besar, aku bilang, masa sih kita bisa berteman dengan hal yang seperti itu gitu kan? Kata dia ga ada, itu ga ada gitu. Terus setelah bikin video ini viral akhirnya aku dihujat sampai netizen bilang, kamu jangan macem-macem ya sama jurnal Risa nanti kamu dikirimin Peter, dikirimin Asi ke rumah kamu. Aku bilang, wah bagus kalau untuk membuktikan silahkan kan. Berarti kalau memang Peter Asi dan kawan-kawan bisa datang ke rumah kita, berarti benar. Tapi sampai sekarang kita tunggu ga ada. Tapi aku berharap untuk orang banyak yang subscribe, kan pengusaha artinya punya usaha yang bisa dilakukan bisnis dan lain-lain. Kenapa? Itu kan salah satu usahanya. Berarti kamu masih butuh uang? Butuh dong. Butuh ya. Semua orang kan sekarang butuh uang. Oke. Tapi butuh uang itu tidak juga harus apa namanya kemaruk ya. Berarti masih kurang sekarang pendapatannya? Ya kurang sekarang. Loh kata kemarin bisa ngelamar sosok prinses kayak begini. Jadi kadang-kadang ngelamar dia kurang. Aku disini. Aku disini kak. Kan dari awal aku disini. Itu di tengah-tengah ada bangku. Enggak mah itu udah ada bangkunya Suti. Bukan hanya Jurnal Risa dan Sarah Wijayanto saja yang terkena kejulitan Ray Utami dan Pablo Benua. Luna Maya pun terus menjadi sasaran aksi panjat sosial mereka. Ray Utami bahkan tanpa empati mengumbar sifat-sifat negatif Luna yang menurutnya menjadi salah satu penyebab putusnya Luna dengan Reno Barak. Kan kalau yang sama sebelumnya meledak-ledak. Bahkan sampai katanya kalau marah pernah ngelewat handphone. Wah ini aku dapat dari sumber yang terpercaya loh gitu kan. Pada saat kamu jelasin itu walaupun kamu tahu faktanya atau kenyataan atau berdasarkan persepsi kamu itu benar misalnya. Tapi kan kamu perasaan nyatain itu kamu gak memainkan empatinya. Aku nyenggung dia gak ya? Membuat dia sedih gak ya? Pertama aku gak kenal. Yang kedua itu adalah hal yang wajar. Dia kan pacaran. Dan udah putus selama tiga bulan. Terus yang cowoknya udah punya pacar lagi itu menurut aku hal yang wajar. Walaupun si cewek dengan si cewek itu kenal sebelumnya gitu. Itu hal wajar. Jadi disini gak ada yang merebut. Gak ada yang apa gitu loh. Kecuali kalau memang dia dalam posisi pernikahan. Tiba-tiba pelakor. Misalnya satu jadi pelakor. Tiba-tiba nikah dengan aku sangat empati. Karena itu bukan milik dia. Diambil. Tapi kalau ini apa yang diambil pun aku gak tahu kan. Memiliki subscriber YouTube yang segitu-gitu aja. Membuat Ray dan Pablo memutuskan untuk menarik perhatian publik dengan sensasi. Bukannya berkolaborasi dengan YouTuber yang lebih terkenal. Ray Utami dan Pablo Benua memilih untuk ngejulitin sesama YouTuber. Atau artis-artis lain yang lebih terkenal. Demi panjat sosial yang mereka lakukan. Kenapa memilih menjulitin orang. Ketimbang dengan memilih membuat YouTube yang kreatif. Atau yang menghasilkan sesuatu gitu loh. Ada juga sih sebenarnya di YouTube kita itu yang memang kreatif ya. Cuman kita merasa kreativitas kita itu lebih keluar pada saat kita menjulitin orang. Tapi kalau misalnya kata orang, hey lu pansos. Kalau dipikir-pikir kenapa kita gak pansos sama Mbak Imwong. Atau Halilintar, Raffi Ahmad yang udah jelas-jelas jutaan subscribernya. Kenapa kita pilih sama jurnal Risa. Karena selain pansos ada sesuatu yang mau kita sampaikan gitu loh. Kebenaran dari teori-teori itu dan meluruskan. Oke lah katanya itu hiburan dinikmatin aja ya. Tapi harus ada edukasinya bahwasannya itu memang bukan realita gitu. Jika ditelisik dari rekam jejaknya. Nama Pablo Benua banyak dikenal orang ketika menikahi Ray Utami. Seorang presenter olahraga. Kenal dari aplikasi Tinder. Hanya dalam waktu tujuh hari kenal, Ray dan Pablo Benua yang mengaku seorang pengusaha kaya menikah dengan tiba-tiba. Setelah menikah dalam waktu yang singkat, Pablo dan Ray Utami justru kerap pamer kekayaan di media sosialnya. Lalu apakah sebenarnya Pablo Benua lah orang yang memanfaatkan Ray Utami untuk panjat sosial? Jadi dari awal gue kenal sama Ray, itu sudah masuk dalam rencananya. Dengar gak sih kamu? Kamu denger gak? Iya aku jadi bagian dari planningnya dia. Oh ya ampun. Terus gimana gimana? Jadi gue hitung-hitung gue budgetin nih selama tujuh hari gue pacaran sama Ray itu. Gue harus ngabisin uang paling maksimal tuh 1 miliar sampai 1,5 miliar. Tapi jaminannya adalah nikah. Oke berarti kamu pinter banget dong di sini mesiasati. Sampai pernikahan aja kamu menghitung. Kamu tahu bahwa mau akumulasiin seluruhan. Ini seperti berbisnis ya pak? Iya bener. Jadi memang cara-cara berbisnis. Karena dia ini modal utama saya. Jadi pansos itu berarti jangan-jangan kamu selama ini memanfaatkan istri kamu dong? Kamu ketawa. Berarti bener apa yang saya sampaikan. Lihat dong tangannya kembali lagi ditutup lagi. Nah sekarang kalau kamu sendiri terasa nggak kalau kamu dimanfaatin? Ya nggak apa-apa lah. Abis gimana udah... Udah pasrah. Udah mengambil keputusan itu. Yang penting kan dari awal. Dia keseriusan dia. Keseriusan dia untuk sama keyakinan dengan aku gitu. Jadi ya ampun susah penggang, nggak masalah. Kamu cinta nggak sekarang? Cinta banget. Cinta dong. Cinta banget ya. Tidak ada yang salah membahas orang lain yang lebih terkenal dari diri kamu untuk pansos. Namun perlu diperhatikan kalau orang tersebut mengeluarkan energi negatif atas perisiwa yang terjadi pada waktu itu. Dan energi negatif tersebut akan kembali ke diri orang yang melakukan atau menariknya. Ingat hukum apa yang akan kamu tabur itu akan kamu tuai kelak. Terima kasih telah menonton!